Hai guys akhirnya momen L ngasih kejutan di malam ulang tahun Siva muncul juga. Kalau waktu itu cuma momen Siva bareng teman-teman dan keluarga yang diposting. Hari ini satu persatu momen yang ada L ruminya mulai bermunculan. Akhirnya bisa lihat momen ini juga. Kira-kira itu kebetulan apa janjian ya pakai kaos hitam-hitam. Padahal kemarin banyak fans yang mikir ini ulang tahun pertama Siva tanpa pacar. Eh ternyata ada L rumi di hari ulang tahun Siva. Seperti komentar dari Leahan. Waktu Siva ultah aku sempat bilang kasihan ya Siva ultah kali ini sendiri. Eh ternyata salah. Rupanya memang udah deket sama L. Alhamdulillah ya ternyata Siva melewati hari ulang tahunnya dengan bahagia. Karena waktu itu banyak fans yang khawatir Siva sedih di hari ulang tahunnya. Ya kali secantik Siva haju disuruh galau lama-lama. Dan banyak pula netizen yang respect dengan teman-temannya Siva saat itu. Karena gak ada satupun yang bocorin keberadaan L malam itu. Seperti komen dari Arianiluki. Dari sekian banyak orang disitu gak ada yang ngebocorin satupun. I hebat banget pertemanannya. Siva bener-bener diratukan sama L. Masya Allah. Nah ini momen gemes yang bikin salfoknya. Momen L nuipin lilinnya biar Siva gak capek ngipasin lilin. Tuh liat Siva ribet banget ngipasin lilinnya pakai tangan. Nah L yang gak mau liat Siva capek. Langsung inisiatif niupin lilinnya. Alhasil semua orang disana pada heboh ngecie-ciein. Ditambah di akhir mereka pelukan tipis-tipis. So sweet banget jadinya. Nah ini komen netizen yang ikut buffer liat L nuupin lilin buat Siva. Ya Allah jangankan ayam. Lilin aja Siva gak bisa matiin. Dia matiin kok. Sederhana tapi kena di hati. Dan hari ini ibunya Siva posting foto ulang tahun Siva yang ada L nya dengan menyematkan stiker love putih. Nah yang buat salfoknya. Ibunya Siva memakai back sound lagu Siva yang berjudul Cinta Terakhir. Cinta Terakhir lo ini. Kayak doa juga gak sih ini. Mungkin ibunya Siva berharap L cinta terakhirnya Siva. Ini bukan soal siapa L rumi guys. Tapi ini soal harapan seorang ibu yang berharap anaknya bahagia. Karena emang impian Siva dari dulu menikah muda bukan pacar-pacaran lama. Dan kemarin akhirnya L juga udah follow-followan sama ibunya Siva guys. Jadi sekarang udah lengkap ya udah follow-followan sama orang tua Siva. Dan story ibunya Siva ini juga langsung di repost sama Siva dan L. Semoga makin kesini makin banyak yang ngeluarin semua momen L Siva yang dirahasiakan selama ini. Jadi pastikan kalian jangan ada yang lengah guys. Karena takutnya lengah dikit udah lamaran aja mereka. K soundt. Oke ya. K soundt. K soundt. K soundt. Terima kasih.